Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Julfiqar Kali ini kita akan belajar bersama-sama Membuat form pendaftaran online Dengan menggunakan PHP dan MSGL Oke kita akan awal dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga lancar, amin Baik kali ini kita akan membuat dengan Menggunakan sublime Ya disini saya menggunakan sublime Kalau misalkan teman-teman ada yang notepad, notepad saja Kalau yang lain pun gak apa-apa lah Demi virtual gak apa-apa Oke sekarang kita akan membuat Jebuk file baru Dengan mengklik file lalu new file Oke lalu kita akan save Save di dalam Folder htdocs ya disini Lalu disini kita akan membuat Folder dengan nama masing-masing Disini saya akan membuat nama Julfiqar Dan disini saya akan menyimpan dengan nama Daftar.php Dan sekarang kita akan membuat form pendaftaran online nya Pada bagian ini saya akan Atau kita akan belajar membuat tampilan yang terlebih dahulu Oke Seperti biasa html lalu tekan tab Save Kemudian kita akan membuat judul halamannya Dengan nama Dengan judul halaman pendaftaran Online Seperti itu ya Kemudian kita akan membuat atau Merenovasi halaman ini Dengan memberikan div Div Saya akan membuat div box form ya Box form Lalu tab Kemudian enter Lalu kita akan Memasukkan ini ke dalam Agar terlihat enak Biar gak terlalu pusing Kemudian kita akan memberikan Div lagi Di dalam div Kita akan memberikan div lagi Titel form Titel form Apa nih Titel form ya Titel form Terus kita akan membuat lagi Div 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 Apa Titel form Konten Form Oke Kemudian kita akan coba enter Ini enter agar terlihat agar ada jaraknya Setelah itu kita akan membuat disini Namanya Formulir Pendaftaran Pendaf Taran Online Ya seperti itu Kemudian disini kita akan membuat form Lalu kita akan Kasih dia action Kemudian Methodnya kita akan setting Pause Lalu kita akan membuat Input-inputnya Input Tipe Text Save Kemudian kita akan Copy Beberapa Kita akan membuat Beberapa inputan Yang pertama mungkin kita akan Input Buat nama lengkap Kemudian kita akan Input Tempat lahir Name juga Eh name Masih text juga Tipenya Kemudian kita akan Menginputkan Tanggal lahir Tanggal lahir kita akan Setting jadi Text Select Kita akan menggunakan Select untuk tanggal lahir Select Ya Option Oke Di dalam select ada option Misalkan Misalkan Tanggal Kita akan buat beberapa Select Buat tanggal Yang ini buat Bulan Yang ini buat Tahun Oke seperti itu Kemudian kita akan membuat Buat nginputkan Telepon Text juga Kemudian kita akan membuat Buat menginputkan Alamat Menggunakan text area Text area Kemudian kita akan Buat tombol Di bawah Seperti ini Kita akan coba Panggil nih File daftar ini Di web browser Saya akan Menggunakan Google Chrome Kita akan Panggil disini Localhost Tadi nama foldernya Apa Julvicar Lalu enter Dan ternyata Nggak ada Kita akan langsung Klik daftar.php Titik daftar.php Maksud saya Oke Kecil sekali Ternyata ukurannya Ya Lumayan seginilah Nah disini Kita telah membuat Inputan Ya Tuh Nah sekarang Kita akan Merapikan ini semua Kita akan rapikan Disini Kita akan Kasih Nama lengkap Kasih BR Agar dia Kebawah Garis baru Kita kasih BR BR Dan BR Disini BR Disini BR juga Ini nama lengkap Kita akan Copy paste Di setiap Inputan Ya Kita akan Kasih Keterangan Biar si Orang-orang Tahu Dia harus Ngisi apa Disini Nama lengkap Yang kedua Disuruh ngisi Tempat Lahir Yang ketiga Disuruh ngisi Tanggal Lahir 4 Tadi apa Telepon Telepon Atau HP Kemudian Alamat Coba kita buka Browser Dan coba kita Refresh Nah Sudah seperti ini Kemudian Kita akan Coba Edit Kita akan Renovasi Dengan Menggunakan CSS Sebelumnya Saya akan Membuat Satu file Terlebih dahulu Dimana Ini akan Kita jadikan Sebagai file CSS Eh kok New lagi Simpan Maksud saya Simpan Kemudian Disini saya akan Membuat folder Baru Dengan nama CSS Lalu kita Enter Enter lagi Kita akan Buat file CSS Dengan nama Styles .css Enter Kita akan Seperti biasa Setting Margin Padding Setting Margin 0 Padding Padding Terus Kita akan Coba Gabungin File CSS Ini Dengan File Daftar .php Ini Kita akan Membuat Script Untuk Menggambungkan Dengan Menggunakan Link Oke Disini saya akan Mengetikan Sumber File CSS Dimana Tadi kan Di dalam Folder CSS Kita ketik CSS Kemudian Garis Miring Nama Filenya Apa Tadi saya Membuat File Nama File Styles .css Ya Seperti itu Kemudian Save Lalu kita Akan Coba Buka Browser Kita Akan Coba Refresh Ada Perubahan Apa Enggak Ada Perubahan Ternyata Dia Sudah Semakin Dempet Ke Pinggir Oke Kemudian Kita Akan Lanjut Merenovasi Memodifikasi Kelas Kelas Yang Ada Disini Pertama Kita Akan Memodifikasi Book Form Terlebih Dahulu Dengan Cara Panggil Di CSS Secara Manggilnya Kalau Dia Kelas Dengan Menggunakan Titik Kemudian Nama Kelas Book Form Kita Akan Setting Lebarnya 30% Minimal High 500 Pixel Border Agar Garisnya Muncul 1 Pixel Margin Agar Dia Tepat Berada Tengah Tengah Misalkan 10% Auto Lalu Kita Akan Coba Buka Browser Dan Kita Reverse Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Terlalu Tinggi Tapi Tak Apalah Kita Akan Coba Dulu Book Form Kita Sudah Selesai Ngedit Sekarang Kita Akan Mengedit Atau Memodifikasi Detail Form Seperti Biasa Cara Manggilnya Sama Detail Form Titik Nama Kelasnya With 100% Agar Dia Full Ngikutin Kotak Kotak Book Form Height 30 Fizzle Saja Jangan Pernyata Tinggi Kemudian Kita Kasih Background Color Kita Kasih Warna 0099 9000 Warna Hijau Kayaknya Kemudian Kita Akan Kasih Text Allegiant Center Agar Isi Dari Text Dalamnya Berada Di Tengah Tengah Kemudian Kita Akan Kasih Color Dengan Warna Putih Agar Text Yang Ada Di Dalam Titel Form Warna Putih Coba Kita Buka Browser Lalu Kita Reverse Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Teman Teman Kemudian Kita Akan Coba Setting Terlebih Dahulu Posisi Text Kasih Line Height Line Height Misalkan 30 Pixel Kemudian Kita Kasih Font Size Misalkan 18 Pixel Kita Save Lalu Buka Browser Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Edit Yang Di Bawah Kita Akan Edit Si Content Form Content Form Hampir Sama Dengan Ini Kita Copy Paste Aja Kita Akan Hapus Ini Sebagian Kasih Border Kalau Kasih Warna Pikiran Color Warnanya Eee Ya Lalu Kita Akan Kasih Padding 1% Lalu Kita Coba Buka Browser Kemudian Save Reverse Apa Yang Terjadi Nah Seperti Ini Lupa Saya Itu Kelasnya Belum Dirubah Ini Content Form Kita Akan Coba Reverse Buka Browser Nah Seperti Ini Tuh Kan Tingginya Berapa Kurang Tinggi Tingginya 30px Kita Akan Setting Tingginya Jadi 300px Nah Ini Kan Kelebihan Ke Samping Kanan Keluar Keluar Rotak Kita Akan Kasih Max Max Maksimal Lebar Refresh Dan Coba Buka Browser Apa Yang Terjadi Seperti Ini Oke Lanjut Kita Akan Setting Form Form Ini Sedemikian Rupa Sehingga Terbentuklah Form Online Yang Agak Menarik Dikit Berhubung Dia Form Yang Berada Dalam Content Form Kita Akan Panggil Terlebih Dahulu Content Form Content Form Kemudian Kita Akan Panggil Form Input Yang Akan Kita Edit Apa Aja Tipe Apa Aja Yang Akan Kita Edit Pertama Akan Ngedit Tipe Yang Tip Yang Tip Yang Text Terlebih Dahulu Kita Akan Edit Width Nya Misalkan 90% High Nya Kita Kasih 30 Pixel Kita Kasih Padding Left 101% Maksud Saya Font Size Nya Kita Kasih 17 Pixel Kemudian Kita Akan Kasih Margin Bottom 1% Dulu Aja Kita Coba Save Kemudian Refresh Dan Buka Browser Apa Yang Terjadi Seperti Ini Semua Input Yang Tipenya Text Akan Credit Seperti Ini Kita Akan Edit Area Sama Seperti Yang Di Atas Text Area Kita Akan Edit Disini Text Area Untuk Text Area Padding Kita Padding Semuanya Semua Padding Terus Setting Ininya 100 Save Coba Buka Browser Refresh Waduh Gedean Sudara Sudara Alhamdulillah Tapi Pas Kayak Segini Cuman Ini Content Form Kita Kurang Tinggi Content Form Tinggi Kasih 500 Wah Ketinggian Sudara Sudara 400 Saja Coba Save Oke Lalu Kita Akan Setting Ini Tanggal 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 Kita Akan Setting Juga Tanggal Select Form Berarti Select Setting Width Kita Akan Samakan Rata 30 Height 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 Juga Kita Cobain Padding Kita Hapus 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 Ini Hapus Juga Font Size Save Refresh Buka Browser Seperti Ini Tanggal Bulan Tahun Kemudian Kita Akan Membuat Tombol Kita Akan Modifikasi Tombol Seperti Biasa Copy Saja Ini Untuk Tombol Kan Dia Sama Sama Input Cuma Dia Tipenya Submit Yaudah Kita Ganti Tipenya Submit Submit Tombol Kita Akan Lebarnya Atur 40% Padding Kita Hapus Kita Akan Coba Buka Browser Refresh Seperti Ini Kita Akan Kasih Warna Misalkan Warna Tombol Warna Apa Kasih Warna Apa Coba Warna Hitam Aja Hitam Kita Kita Kasih Color Biar Warna Tombol Warna Text Tombolnya Warna Putih Nah Seperti Ini Ini Kepanjangan Kayaknya Jangan 40 20 Saja Refresh Sudah Gak apa Sini Kita Kasih Border Radius Misalkan 2 Pixel Solid 2 Pixel Doang Nah Seperti Ini Gak Ngaruh Gak Kelihatan 4 Save Refresh Seperti Ini Agak Melengkung Sedikit Setiap Sudut Sudutnya Kirim Sudah Lalu Kita Akan Kasih Cursor Pointer Agar Ketika Tombol Disentuh Gambar Pointer Jadi Gambar Terunjuk Seperti Gambar Tangan Oke Kemudian Kita Akan Kasih Hover Ketika Disentuh Warna Tombolnya Ganti Kita Akan Buat Hover Save Lalu Lalu Kita Akan Coba Ubah Jadi Warna 333 Kita Refresh Jadi Ketika Tombol Sentuh Dia Berubah Apa Berubah Atau Kebalik Jadi Yang Ini 333 Yang Ini 0 0 Save Nah Seperti Ini Kita Akan Coba Ubah Ini Jenis Font Kita Akan Ubah Menjadi Sun Eh Font Family Kita Akan Ubah Jadi Sun Serif Save Buka Browser Refresh Seperti Ini Oke Saya Rasa Oh Ya Ini 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 Dipas Pas In Aja Box Form Kasih 400 Bordernya Kasih 999 Save Nah Seperti Ini Aja Ya Kita Akan Coba Kasih Warna Di Bodinya Di Bodi Ini Kita Akan Kasih Warna BG Color Misalkan Warnanya Apa Warnanya 0 0 0 Ya Coba Kita Save Buka Browser Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Kita Akan Coba Di Box Form Ini Kasih Shadow Box Shadow Ya Kita 20px 10px 10px Warna Putih Nah Kurang Kurang Dia Yang Ininya Kurang 15 20 Tuh Yang Tengah Berarti Dia Untuk Nambah Panjang Kebawah Ditub 10 Ditambah 20 Nah Sudah Seperti Ini Kalau Enggak Ditambah Tambah 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 10 Nah Yang Sebelah Seperti Yang Ini Buat Atas Bawah Yang Ini Buat Kiri Kanan Yang Ini Buat Tingkat Ngeblurnya Seberapa Ngeblur Coba Kita 30 Save Nah Seperti Ini Sudah Anggap Aja Cocok Oke Mungkin Saya rasa Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Nanti Teman Teman Lihat Tutorial Yang Selanjutnya Kelanjutin Dari Video Ini Oke Terima Kasih Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh